Ibarakololo, oh oh, barakololo Kita sampai, semoga cita tercapai Setelah mendapatkan izin Dari rama hakuasa Dari rama hakuasa Abah, anggu kotor sekali ini Saya boleh kasih bersih? Oh boleh Terima kasih Biasa Pak RT maka tahu kan Pilih Jakati Tapi sudah aman Pak RT Pak Pucoki, Jakati hari ini aman Ia musik-musik juga mau tak punya kasih Tani apa? Masya Allah Ya kan Jakati Jakati? Berarti dia Jakati? Iya Jakati Oh Jakati itu yang dia I want you I meet you Jakati Yang petani juga pakai Buang sawah Jakati itu kan Bopati Eh, tapi kalau belum ada di polo Oh, sampai di polo Marilah acara Tiba di polo Masa 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 abadinko alhamdulillah waktunya belum muntah lo aduk kali Pak Ustadz goti hati peto dulu di abadinko berkira mati lo dua melati ya itu terserah di abadinko mah pahitul di abadinko lo ya oh di toh terdua lo Pak Ustadz alhamdulillah itu mau panggil kemarin Pak Ustadz Bordia tidak suruh duduk tiap Ustadz kira ini tiap uparor ini tiap uparor lo hehehe amni hati ya Ustadz walaupun keadaan begini tetap menjaga protokol kesehatan ya harus alhamdulillah sampai dengan saat ini bukti warga masyarakat para kololo ya sehat saya juga bingung dengan dipergerakan-gerakan ini menjaga protokol kesehatan maksudnya ya ya jangan begitu eh uparor enggak tiga kali tiap orang-orang itu teruk hahaha Pak Ustadz ya dari tadi waktu yang memalih emol matangali Pak Ustadz ya kan kalau matangali itu yang bangka itu bukan itu mau bangka itu mata-matang itu itu bahasa Gorontalo mau matangali itu matangali dalam rangka menunggu saya dalam rangka ini ya ini kan halal bihalal halal bihalal ini kalau kita tanya sama orang Arab atau apa namanya orang di Arab Saudi mereka tidak mengenali istilah halal bihalal Pak RT tetap memalih sia-sia jadi halal bihalal ini Murni 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 adalah produk kita orang Indonesia oh istilah ini sendiri di pertama kali diperkenalkan di pemerintahan Pak Soeharto di waktu beliau berkuasa dan tujuannya bagus untuk bisa mempererat hubungan antar sesama anak bangsa waktu itu nah kalau kita tanya sama orang Arab mereka tidak kenal apa istilah halal bihalal tapi kalau kita jelaskan halal bihalal itu adalah sebuah kegiatan yang kita bikin kita undang semua warga disitu kita saling memaafkan maka orang Arab akan mengatakan kalau itu yang ada maksud dengan halal bihalal maka kami di Arab Saudi ini atau negara-negara Arab ini itu setiap tiga hari sekali berhalal bihalal bukan cuma nanti setahun sekali menjelang atau sesudah Ramadan tapi setiap tiga hari sekali kita berhalal bihal kenapa? karena memang tidak boleh bermarahan sesama orang Islam lebih dari tiga hari betul kenapa tidak boleh bermarahan? karena kalau bermarahan lebih dari tiga hari amal ibadah yang kita lakukan selama dua hari itu tidak diterima oh ditempat Ustaz sebab Nabi mengatakan setiap amal anak Adam itu dilapor dalam seminggu dua kali oleh malaikat jadi kalau hari lapor Pak RT atau kepala kelurahan kepala desa kepada Pak Camat itu seminggu sekali saja tiap hari Senin tapi kalau malaikat dia punya satu minggu dua kali hari lapornya kepada Allah melapor amal-amal apa namanya kita umat muslim lalu ya Nabi mengatakan di ujung hadith itu bahwa tidak diterima amal orang yang memutus silaturrahim Astagfirullah jadi nanti amal kita di hari apa namanya Senin dilapor di apa Senin Selasa Rabu dilapor di hari Kamis amal kita di hari Kamis Kamis Jumat Sabtu Ahad dilapor di hari Senin oh setiap hari 4 jadi setiap setiap satu minggu ada dua kali Senin dan Kamis hari lapornya oh lah karenanya kita selalu harus bisa berhalal bihalal nah ya berarti tiga hari itu tidak boleh menggumar tidak boleh menggumar Astagfirullahaladzim kenapa benarnya di Bapak memikir masyarakat yang harus menakit orang itu apa ada ilmu hitam tidak ilmu hilang ilmu hilang eh Bapak bukan ada ilmu hitam tiap parol memang so hitam apa saya mau minta maaf apa jangan lupa tambah dosa oh mau minta maaf ini tiap kamu dengar dulu ada masalah sebelumnya masalah ada masalah sama Opa misalnya selalu menjelek-jelekkan orang jelek wih biar orang jelek jangan bilang nanti jelek Pak Ustadz selalu mau distribusi saya follow distribusi follow distribusi eh itu eh shhh disini saya jangan dekat-dekat cucu beda jauh masa ada tembok Cina Wat consecuku dejekht cenjen ada pertanyaan juga eh apa sesungguhnya eh arti dari kalimat halal nih halal itu sendiri halal bihalal itu ya kalauilar jauh terjemahkan secara harfiyah secara bahasa halal menjelakan halal menghalalkan itu maksudnya ya ikhlas mengikhlaskan maaf memaafkan begitu itu yang ada kejadian kecil Pak Ustadz dan baru saja terjadi Bapu Coki ini mau berusaha meminta maaf kepada orang yang selalu dijahili nah kemudian siang dia minta maaf meminta maafkan maaf ini pergi tidak mau menerima maafnya Bapu Coki kira-kira bagaimana itu Biasa pakai pantun tuh serina Munaf mahir berbahasa latin mohon maaf lahir dan batin menarik dari Pak Hansi bagus pertanyaannya sekarang ada orang yang sadar dia sudah salah dan mau mendapatkan kata maaf dari orang yang pernah dia sakiti hatinya yang pernah dianiaya dan seterusnya lalu orang yang yang didatangi tidak mau menerima permintaan maaf maka ini yang menarik saya mau beritahu kepada siapapun kalau apa namanya kita tidak bisa menjaga hubungan baik dengan sesama kita boleh mengatakan kita tidak bersalah tapi kita lupa kesalahan kita adalah saat kita tidak mau memberi maaf dan orang orang yang tidak mau memberi maaf itu nanti hukumannya berat Abah ya dalam ya maksudnya hukuman dari Allah subhanahu walaupun sekadar hukuman di dunia berapa tahun-berapa tahun itu terlalu singkat tapi kalau hukumannya nanti sampai di hari kiamat ya kalau ada ayat kurang mengatakan khalidina fiha maka dia kekal di dalamnya maka tidak ada kesempatan lagi kita untuk berubah Allah minta maaf ulangan out tidak usah saya kasih itu botak tambah dosa sini cepat Hai alih heo alih heo eh eh pudin jadi intinya Pak RT agama kita mengajarkan agar terus kita bisa berkasih sayang Nabi mengatakan arrohimuna orang yang saling berkasih sayang satu sama lain diarham humurrahman disayangi oleh yang maha penyayang maka Nabi mengatakan irhamu manfil arzi yirhamu kemanfis sama sayangnya yang di dunia yang di bumi yang di langit otomatis akan menyayangi dan kalau yang di langit sudah menyayangi insya Allah apapun doa permohonan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau ada saling saling benci saling tidak suka atau ada satu pihak yang hendak minta maaf yang pihak lain tidak memberi maaf ingat Allah Allah hinakan siapapun orang-orang yang tidak pintar menjaga hubungan baiknya dengan Allah dan tidak pintar menjaga hubungan baiknya dengan sesama Ustadz begitu kalau misalnya sutra lanjut Ustadz saya misalnya ada bakumar ini pihansi tapi saya tidak sadari ini suatu tahun yang lalu dan cara pimpinan dan bawahan cara dan bawahan ini jadi bagaimana ini Ustadz selatuh tiga hari ya itu sebabnya karena kita lupa kita lalai kita pernah ada masalah makanya setiap hari kalau boleh kita bisa saling maaf-maafkan karena kita ini manusia biasa yang tidak yang selalu tidak lupa dari lupa salah Alpa begitu kita tidak sadar kita sudah menyinggung perasaan saudara kita maka tidak ada salahnya kalau kita setiap hari atau dalam setiap tiga hari sekali kita saling bermaaf-maafan tapi sekarang Pak Ustadz ide orang yang minta maaf itu identik dengan eh kenapa Somba tanya ngana Oh biasa ada jawaban-jawaban iya ya tidak usah di dipikirkan bahwa minta maaf itu penting sekali begitu jangan dianggap meminta maaf itu perbuatan hina atau bahkan karena ada-ada hal seperti itu hanya kita tidak jadi minta maaf yakin dan percayalah minta maaf itu pekerjaan yang sangat mulia tapi Tantu jauh lebih mulia adalah orang yang memberi maaf Oh berarti kalau macam pertanyaannya itu takut mati ini orang hehehe kau sakit ini kalau ada pertanyaan peti Pak Ustadz ya di sekolah begitu eh di sekolah kira-kira apa yang tinggal mau tanya peti Pak Ustadz kalau tidak ada salah-salah ya ya intinya kalau ada orang yang saling apa namanya punya masalah satu sama lain maka tidak usah disimpan itu sampai berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan atau sampai berbilang tahun tidak ada yang lebih utama daripada kita apa namanya meminta maaf dan memberi maaf hidup ini akan nyaman bapak-bapak sekalian ibu sekalian kalau diantara kita tidak ada permusuhan untuk Pak Ustadz ya kalau misalnya saya ada salah misalnya warga latih-latih kan yang yang di warga di PRT di parkololo baru eh pelanggan latih saya ada salah ya ketika buat tim misalnya halal-halal di kan saya mengundang semua ya patah tinggal dia luluk pulang kampung Pak Ustadz atau lu nak di orang tua lingkungan nah kira-kira wacara latih-latih mau hilang maaf hidup sabar saja Insya Allah sampai mereka pulang Oh kalau saya mau sabar dulu saya mau kopi di Pak Ustadz dulu ya boleh 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 selamat menikmati menikmati